Intro Suami saya ibadahnya tekun Tapi di sisi lain Dia diam-diam masih suka selingkuh dengan perempuan Teman lamanya Misalnya Ia sering membohongi keluarga Dengan pergi ke luar kota Untuk menemui perempuan tersebut Padahal pamitnya Urusan kantor Bagaimana dalam hal tersebut Bagaimana sikap saya Sebagai istri jika saya minta Cerai apakah berdosa Dari dulu Sampai sekarang suami saya Sering membedakan atau pilih Antara keluarga sendiri Yaitu keluarga dari pihak suami Dengan keluarga pihak istri Nampaknya ia memiliki sifat Kecemburuan sosial Contohnya Seperti sifat dan sikapnya Yang terkesan tidak peduli Dengan keluarga pihak istri Sifat dan sikapnya Lebih mementingkan keluarganya Yaitu sanak saudaranya suami itu Membuat saya cukup sakit hati ustadz Selama ini Saya sudah cukup sabar Untuk memahami dan menutupi Sikap suami saya tersebut Apakah perbuatan suami saya itu Termasuk dosa besar Mohon tausiahnya Dari dulu sampai sekarang Suami saya sering menggunakan uang Untuk hal yang mubadir Dan tanpa sepengetahuan saya Dan pada akhirnya Saya tahu bahwa uang itu Digunakan oleh perempuan lain Yang bukan menjadi haknya Padahal penggunaan uang Untuk kebutuhan sehari-hari Saya cukup-cukupkan Dengan hati-hati Coro Jowone Urip Gemi Ketika saya menasihati Dia malah marah Dan terkadang berkata kasar Membanting sesuatu Dan melakukan kekerasan fisik Bagaimana sikap saya Untuk menghadapi suami saya tersebut Kalau ceritanya itu benar Kamu minta cerai tidak salah Justru kalau kamu tidak minta cerai Kalau ceritanya benar ya Kamu hubungan pun sudah tidak halal Walaupun tidak cerai Perhatikan ini bukan dari saya Coba dibaca surat An-Nur Surat An-Nur Surat 24 ayat 3 Perhatikan itu Dilihat akhir ayat itu Wahurrimadhalika alal mu'minin Bagi orang mu'min yang demikian itu Diharamkan Coba dibaca Artinya Laki-laki yang berzina Tidak mengawini Melainkan perempuan yang berzina Atau perempuan yang musrik Dan perempuan yang berzina Tidak dikawini Melainkan oleh laki-laki yang berzina Atau laki-laki yang musrik Dan yang demikian itu Diharamkan atas orang-orang yang mu'min Ada notnya dibaca Maksud ayat ini ialah Tidak pantas orang yang beriman Kawin dengan yang berzina Demikian pula sebaliknya Omong tidak pantas Memang saru Tapi akhir ayat tadi Wahurrimadhalika alal mu'minin Bagi orang mu'min Mempunyai laki-laki zina Haram Bagi orang mu'min Mempunyai perempuan atau istri Yang suka berzina Haram Haram itu Artinya apa? Kalau dilakukan Dusa Jadi kalau memang Tidak minta cerai Tetapi suamimu suka zina Itu pun hubungan sudah tidak Halal Kalau ceritamu benar loh ya Ini ayat Qur'an yang mengharamkan bukan saya Nanti dibaca ulang-ulang Di rumah surat An-Nur ayat 3 Sedang Qur'an itulah Ro'ibah Fih Tidak diragukan kebenarannya Apalagi tadi Punya uang Luarganya aja ibaratnya makannya pas-pasan Keporo kurang Lah punya uang Malah diberikan wanita lain Wanita lain yang bukan istrinya Bukan keluarganya Diberi uang itu Imbalanya apa kira-kira Mau enggak Mau enggak kira-kira Laki-laki memberikan sesuatu Memberikan uang pada wanita lain Bukan makrom Bukan saudara Bukan istri Tanpa imbalan juga lemorak Imbalannya apa? Ya itu Yang jadi imbalannya itu kan gitu Maka kalau sukanya itu Tidak halal jadi istrinya Saya tidak ngarani Pegatan tuh ya Hanya saya mengatakan Tidak halal Weh tafsir ono diweh Kalau tidak halal itu bagaimana? Ya itu Lah berkara tadi Lebih mengutamakan Keluarganya dia Dari keluarga-keluargamu Itu enggak usah cemburu Ya itu Enggak usah Mungkin Suamimu Mungkin melihat Ya Antara keluargamu Dan keluarga dia Dilihat itu yang lebih Lebih membutuhkan Pertolongan itu Dari keluarganya Mungkin kalau keluarga Dari ibu tadi Sudah cukup-cukup Ekonominya kuat-kuat Lah ini dari Keluarga suami ini Yang ekonominya kok Ya tidak Yang perlu ditolong lah Jadi itu enggak usah Dicemburuni Yang penting Wajibannya terhadap istri Terhadap anak Dipenuhi Wajibannya Ya Karena suami Memberikan ruang Pada keluarganya Pada adik-adiknya Enggak perlu cemburu Itu Boleh memberi Pada adiknya Memberi orang tuanya Yang penting Anak istrinya Tidak diabaikan Ya Itu yang pertama Lah yang perlu Perhatian serius Itu tadi Yang suka selingkuh Yang menjadikan haram Itu selingkuhnya Tadi Nanti kandani malah Banting Banting apa tadi Terus marah-marah Nanti kandani kok marah Kalau orang yang beriman Kalau salah ditegur Harusnya syukur Alhamdulillah Apalagi punya istri Mau menegur Kesalahan dirinya Harusnya bersyukur ya Sujud syukur Alhamdulillah Saya punya istri Ngerti agama Sehingga saya berbuat salah Ditegur Diingatkan Hakikatnya Teguran istri saya Itu menyelamatkan Diri saya Andai kata Saya tidak Ditegur istri saya Mungkin saya berbuat Begini merasa Selamat Jajah selamat Tidak konangan Kan gitu kan Nah Harusnya syukur Orangomalah Jadi benci Nah kalau benci nanti Puncaknya Apa kalau udah benci Apa Cerai Maka Istinya bilang Jangan pernah Kau berkata Benci Padaku Jangan pernah Kau berkata Kau akan Tinggalkanku Itu harusnya Padahal kau udah benci Itu nanti Jadinya Puncaknya itu Nah kalau ibu Membenci Perbuatan suami Yang begitu Itu Allah Yang Memerintahkan Ya Nabi juga mengatakan Benci karena Allah Cinta Karena Allah Saya benci Karena Allah Karena perbuatan Suami Seperti itu Akhirnya Menjadikan Tidak Halal Akhir ayat Tadi Mengatakan Bahur Bahur Rimadhalika Halal Muminin Kalau Istrinya Orang Mumin Dia itu Orang Mumin Suaminya Zina Jadi tidak Halal Kalau yang Suaminya Orang Mumin Lihat istrinya Suka Zina Tidak Halal Tidak Halal Berarti Haram